Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Tidak hanya amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir Meskipun orang yang memiliki amal tersebut sudah meninggal Dosa pun ada yang namanya dosa jariah Orang yang memiliki dosa jariah tentu akan sangat menyedihkan keadaannya Sebab sekalipun ia sudah meninggal Dosa tersebut akan terus ditimpakan kepada para pelakunya Seperti yang kita tahu Setiap amal perbuatan pasti akan dicatat dan dimintai pertanggung jawabannya kelak pada hari pembalasan Sebagaimana dalam firman Allah berikut Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati Dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan Dan sesungguhnya sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas yaitu Lauhil Mahfud Quran Surat Yasin Ayat 12 Orang yang memiliki amal baik dan amalan itu memiliki dampak yang baik serta bermanfaat setelah orang tersebut meninggal Maka ia akan mendapatkan kebalasan yang baik Dan pahalanya akan terus mengalir itulah amal jariah Namun sebaliknya Orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat Dia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang telah dia lakukan Ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang dia kerjakan Selama dampak buruk ini masih ada Dia akan terus mendapatkan kucuran dosa Inilah dosa jariah Jenis dosa ini sangat berbahaya Oleh karena itu Jangan sampai kita terjebak dalam amalan yang bisa menjadi sumber dosa jariah ini Berikut ini adalah sumber dosa jariah yang harus kita tahu agar kita terhindar dari dosa jariah 1. Menjadi pelopor dalam melakukan maksiat Hati-hati ketika melakukan sesuatu perbuatan Apabila jika dalam melakukan perbuatan tersebut kitalah yang menjadi pelopornya Tidak masalah jika kita menjadi pelopor dalam melakukan amal kebaikan Sebab itu akan menjadi amal jariah untuk kita Namun jangan sampai kita menjadi pelopor untuk melakukan maksiat dan kejahatan Yang menyebabkan orang lain baik di sekitar lingkungan Atau orang yang melihat perbuatan kita itu mengikuti apa yang kita lakukan Sebab itu bisa menjadi salah satu sumber dosa jariah untuk kita Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mempelopori satu kebiasaan yang buruk dalam Islam Maka dia mendapatkan dosa keburukan itu Dan dosa setiap orang yang melakukan keburukan itu karena ulahnya Tanpa dikurangi sedikitpun dosa mereka Hadis riwayat muslim Untuk itu sebaiknya kita lebih berhati-hati lagi dalam bertindak Jangan sampai kita terjebak dalam sumber dosa jariah yang pertama ini 2. Mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat Sumber dosa jariah yang kedua adalah mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu dan kemaksiat Orang yang mengajak orang lain ke dalam kesesatan dan maksiat akan mendapatkan dosa jariah Meskipun bisa jadi dia sendiri tidak melakukan maksiat itu Mereka lah para juru dakwah kesesatan Atau mereka yang mempropagandakan kemaksiatan Allah berfirman Menceritakan keadaan orang kapir kelak di akhirat Bahwa mereka akan menanggung dosa kekukurannya Ditambah dosa setiap orang yang mereka sesatkan Ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna Dan sebagian dosa-dosa yang mereka sesatkan Yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan Ingatlah alangkah buruknya dosa yang mereka pikul Orang-orang yang memiliki dosa jariah seperti ini akan menanggung dosa mereka sendiri dan dosa orang lain yang mengikutinya Meskipun orang yang mengajak sudah meninggal sekalipun Sahabat yang beriman Itulah sumber-sumber dosa jariah yang wajib untuk kita hindari Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah Amin Allahu'alam Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW Kitab ini diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari Pasti diantara kita sudah banyak yang mengetahui mengenai sejarah diturunkannya Al-Quran Namun apakah kita sudah mengetahui siapa yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini? Di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya Hal tersebut karena di dalamnya berisi ajaran-ajaran Islam Agar umatnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan Untuk itulah Nabi Muhammad SAW melakukan khutbah di sejumlah negara untuk mengamalkan segala ajaran Islam Seperti yang tertuang dalam Al-Quran kepada pengikutnya Nabi Muhammad SAW bertemu untuk pertama kalinya dengan seorang pria yang bernama Abdullah Ibn Mas'ud Pada saat itu Abdullah Ibn Mas'ud adalah seorang peternak kambing Yang merasa bahwa dirinya telah mendapatkan mujijat karena dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW Pada saat itu Nabi Muhammad SAW ingin memperlihatkan apabila mujijat Allah itu benar nyata Dirinya berusaha untuk membuat air susu kambing milik Abdullah Ibn Mas'ud itu mengalir deras Nabi Muhammad SAW mengusapkan tangannya di kantung susu kambing milik Ibn Mas'ud Tidak lama setelahnya kambing tersebut mengeluarkan air susu dengan sangat deras Hal tersebut dilihat langsung oleh Ibn Mas'ud Kejadian itulah yang membuat dirinya kemudian lebih menyimpan kepercayaan kepada Islam Untuk membuktikan apabila dirinya benar-benar pengikut Nabi Muhammad Dia pun langsung melapalkan ayat suci Al-Quran di hadapan kaum Quraish Abdullah Ibn Mas'ud inilah yang menjadi orang pertama kali membaca Al-Quran di dunia Ia melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran dengan penuh hikmat tepatnya waktu duha Saat itu Abdullah Ibn Mas'ud bersikeras mengaku bahwa dirinya adalah pengikut agama Islam Ia juga membacakan ayat suci Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 1-5 Setelah membaca Al-Quran itu Abdullah Ibn Mas'ud menjadi sasaran amukan kaum Quraish Hal tersebut dikarenakan kaum Quraish adalah kaum yang paling membenci Islam Abdullah Ibn Mas'ud dipukuli hingga babak belur oleh kaum Quraish Karena merasa terganggu atas lantunan ayat suci Al-Quran yang dibaca dengan begitu keras Akan tetapi perlakuan kasar tersebut tidak membuat Abdullah Ibn Mas'ud jera Itu dibuktikan dengan keesokan harinya ia kembali mengamalkan ajaran agama Islam kepada para sahabatnya yang ada di Mekah Abdullah Ibn Mas'ud meminta bantuan kepada para umat yang ada di sana Untuk membantunya mengajari serta memperkenalkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW dengan senang hati langsung mengajari Abdullah Ibn Mas'ud untuk bisa pasyih dalam membaca Al-Quran Pada saat itu Abdullah Ibn Mas'ud mengaku bahwa dirinya sudah berhasil menghapal 70 surah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW Bahkan Abdullah Ibn Mas'ud juga diberi pesan agar terus rajin membaca Al-Quran oleh Rasulullah SAW Barang siapa senang membaca Al-Quran dengan benar Sebagaimana ketika diturunkan hendaklah ia mendengar bacaan Imam Ibn Umu'ad adalah Abdullah Ibn Mas'ud Pada akhirnya Rasulullah percaya bahwa Abdullah Ibn Mas'ud adalah orang yang benar-benar tulus yang ingin membaca Al-Quran Kemudian dirinya meminta Abdullah Ibn Mas'ud untuk membacakan ayat suci Al-Quran dihadapannya Setelah mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh Imam Ibn Mas'ud Rasulullah sempat meneteskan air mata karena kagum dengan Abdullah Ibn Mas'ud Yang mampu dalam sekejap saja melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan pasih Sejak saat itulah Rasul kemudian memberikan kekuatan kepada Abdullah Ibn Mas'ud Serta menobatkan dirinya sebagai orang yang pertama kali membaca Al-Quran di dunia ini Sahabat yang beriman itulah orang yang pertama kali yang membaca Al-Quran di dunia ini Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu membaca Al-Quran Dan akan jauh lebih baik membaca sambil mengamalkan isi kandungan di dalam Al-Quran tersebut Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh